Halo viewer semua, kembali lagi bersama Movie Restory, channel youtube yang akan mengaparkan secara singkat alur dari sebuah film dengan cara yang menyenangkan dan mudah untuk dipahami. Untuk teman-teman yang tidak memiliki waktu ruang untuk menyaksikan film secara utuh, semoga Movie Restory mampu memberikan inti yang terdapat dalam film, sehingga penonton mendapatkan kesan dan experience yang sama ketika menonton film secara utuh. Tanpa berlama-lama, berikut pemaparan singkat dari film Adrift. Film ini diawali dengan memperlihatkan scene di mana terdapat kapal yang sangat berantakan karena diterjang oleh badai, dan nampak seorang wanita yang saat itu berusaha untuk mencari seorang yang bernama Richard. Karena panggilan yang tidak mendapatkan respon, wanita itu pun berusaha untuk terus mencari ke setiap sudut ruangan dengan panik karena tidak menemukan Richard di dalam kapal. Ia pun berusaha untuk mencari di bagian luar kapal dan ia terus saja memanggil nama Richard berulang-ulang kali. Pada akhirnya, dia pun menemukan sebuah tali pengaman yang terlepas dan ia pun begitu histeris melihatnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada wanita tersebut? Dan mengapa ia bisa berada di tengah lautan dengan keadaan perahu yang hampir karam? Mari kita kembali ke scene di mana cerita ini berawal. Scene ini menceritakan 5 bulan yang lalu. Ini adalah Tami. Ia berasal dari San Diego, California. Sebelumnya ia bekerja sebagai safe di kapal persiar, tetapi kontrak kerjanya sudah berakhir dan Tami berencana melanjutkan hidupnya di Tahiti. Tami memiliki jiwa petualang. Ia adalah wanita yang independen dan tidak suka menetap di suatu tempat terlalu lama. Ia suka hidup berpindah-pindah. Selama di sana, Tami bekerja sebagai pembersih kapal yang bersandar di Darmaga. Ketika mereka sedang bekerja di sebuah kapal, nampak seorang pria yang hendak bersandar untuk berlabuh. Pria di kapal itu meminta bantuan Tami dan kawannya. Mereka pun langsung membantu menarik dan mengikat kapalnya ke tepian. Dari pertemuan itulah awal mula mereka berkenalan. Pria ini adalah Richard. Ia juga merupakan seorang petualang dan penjelajah yang suka mengarungi lautan seorang diri dengan kapalnya. Keagerapan mulai terjalin di antara mereka berdua. Suatu ketika Tami yang melihat Richard sedang mempersiapkan dinner. Tami pun datang dengan membawa satu MRS yang bisa digunakan untuk menyegarkan daging dan ikan. Setelahnya mereka berdua mengobrol dan bersendak gurau. Richard yang sepertinya mulai tertarik dengan Tami langsung menawarkan dinner bersamanya. Tami yang juga sepertinya doyan ke Richard, bak gayung bersambut dengan sedikit malu-malu mengiahkan ajakan Richard. Ketika malam tiba mereka pun berdua melakukan dinner bersama di kapal milik Richard. Selama menyiapkan makanan untuk dinner Tami pun menanyakan tentang foto-foto yang terpajang di kapalnya. Dan Richard pun bercerita jika dia membuat kapalnya sendirian saat bekerja di pangkalan kapal. Mendengar hal itu Tami pun sangat kagum dan kembali bertanya tentang pelayaran yang dilakukannya. Dia pun bercerita kembali tentang experience saat berlayar seorang diri. Dia bercerita bahwa itu sangat menyedihkan dan tidak mengenakan sama sekali. Tapi dia tidak pernah merasa bosan atau ingin berhenti melakukannya karena suatu hal yang sulit untuk ia jelaskan. Sebagai sesama penjelajah dan petualang, sudah barang tentu Tami memahami kondisi tersebut dan merasa Richard sama persis seperti dirinya. Di hari berikutnya cuaca sangat cerah. Mereka pun pergi berlayar bersama termasuk juga teman-teman Tami yang berada di kapal lain. Mereka semua tampak begitu menikmati perjalanan itu termasuk Tami yang diberikan kesempatan untuk mengemudikan kapalnya Richard. Tami dan Richard pun terlihat sangat menikmati momen tersebut. Mereka sangat senang dan bahagia menikmati deru suara air hembusan angin laut yang begitu besar menerpa kapal layar mereka. Saat malam hari, mereka kembali bertemu di sebuah restoran untuk makan malam di sana. Richard bercerita, perihal perjalanannya berlayar selama 7 tahun, berpindah-pindah, begitu juga dengan Tami. Ia pun bercerita tentang latar belakangnya yang ternyata selama ini kurang perhatian karena ibunya sibuk sebagai pramugari. Sebagai pelampiasan, ia pun berpindah-pindah untuk mencari suasana baru dan hal itu ia sudah lakukan sekitar 5 tahun. Setelah bercerita satu sama lain, dengan alunan musik yang romantis, mereka pun mulai berdansa dan saling mengungkapkan perasaannya. Di sana, Richard juga mengajak Tami untuk menemani dia di setiap perjalanannya. Beberapa hari kemudian, saat mereka berdua berjalan-jalan dan berbelanja di pasar, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Richard. Mereka adalah teman Richard yang bernama Peter dan juga Christine. Setelah berkenalan dengan Tami, mereka berempat pun kemudian mengobrol di sebuah cafe. Di sana, Peter menawarkan pekerjaan untuk Richard agar mau mengantarkan kapalnya ke San Diego, California dengan bayaran yang cukup besar, yaitu 10 ribu dolar. Dan untuk pulangnya, mereka pun akan mengakomodasi tiket kelas utama. Tanpa pikir panjang, Richard meminta satu lagi tiket, yaitu untuk Tami. Awalnya, Tami pun ragu karena San Diego adalah tempat tinggalnya, dan ia tak mau pulang lebih awal. Mendengar hal itu, Richard pun jadi tak semangat dan ragu-ragu. Ia mengatakan kalau Tami tak mau, maka rencana berlayarnya juga akan ia batalkan semua. Richard berkata sangat mencintai Tami dan tak mau kehilangannya. Ia juga ingin bersama-sama dengan Tami. Tami pun yang mendengar kata-kata dari buaya darat, akhirnya luluh juga. Ia pun berpikir lagi dan merubah keputusannya. Dan Tami pun mengiakan ajakan Richard. Sebelum berangkat, ia pun menulis surat untuk ibunya yang sudah lama tak dikabari olehnya. Di surat itu pun, Tami menuliskan kalau ia akan kembali ke San Diego dengan berlayar selama 30 hari, melewati samudera pasifik bersama seorang pria yang bernama Richard. Ia mengungkapkan kalau Richard adalah seorang lelaki yang baik dan Tami memiliki ketertarikan dengannya. Surat itu pun ia sudahi dengan mengucapkan salam sayang untuk semua keluarganya. Perjalanan pun dimulai. Dengan bahagia, Tami dan Richard menikmati perjalanannya. Sorenya mereka pun tampak menikmati suasana romantis di hadapan matahari terbenam dan lembayung senja yang begitu indah. Setelah dua hari berlayar, pada malam itu pun Richard memutuskan untuk melamar Tami. Ia berlutut di hadapannya, memasangkan cincin buatannya yang seadanya, dan meminta Tami untuk menjadi pendamping hidupnya. Hal itu membuat Tami luluh karena itu adalah hal yang paling membahagiakan bagi Tami dalam hidupnya dan terjadi pada malam itu. Tanpa pikir panjang, Tami menyetujui lamaran dari Richard. Richard berkata, sesampai di San Diego, ia akan mengganti cincin itu dengan cincin yang asli. Beberapa hari kemudian, cuaca sedikit terlihat tidak kondusif. Nampak mendung dan angin pun berhembus sangat kencang. Di radio, perkiraan cuaca menginformasikan peringatan kalau akan ada badai tropis di bagian pasifik dan sedang bergerak menuju arah barat. Setelah dicek di peta navigasi, menurut Richard badai itu seharusnya tidak sampai kepada mereka. Dan sebagai upaya berjaga-jaga, mereka pun akan memutari tepian hujan tersebut dengan pindah jalur ke bagian utara. Sayangnya, prediksi Richard salah perhitungan dan mereka pun kini terjebak di antara badai, angin, dan juga ombak yang begitu besar. Mereka berusaha sebisa mungkin menjaga kapalnya untuk tetap stabil walaupun berkali-kali ombak besar menerjang mereka terus-menerus. Semakin lama, badai semakin mengganas dan gelombang ombak semakin meninggi. Hal itu membuat layar mereka robek dan hampir saja membuat Tami tergerus ombak ketika berusaha memperbaikinya. Melihat badai yang semakin tak terkendali, Richard memerintahkan Tami untuk pergi masuk ke dalam kapal. Tami pun mengingatkan Richard untuk memakai tali pengaman sebagai antisipasi jika ia terhempas dari kapal. Dan saat itulah awal mula mereka berpisah. Tami terhempas ke dalam dan Richard pun terlempar kemudian membentur sebuah tiang yang mengakibatkan mereka berdua terpisah di tempat yang berbeda. Dan mereka berdua mengalami benturan yang menyebabkan mereka tak sadarkan diri. Inilah awal mula mengapa Tami berteriak histeris karena Richard menghilang dan terlepas dari tali pengaman setelah Tami sadarkan diri. Setelah badai berlalu dan cuaca menjadi cerah, Tami pun berusaha mencari bantuan dengan menggunakan radio yang ada. Tetapi sayang sekali radio di kapal itu pun rusak karena sudah tergenang air. Ia pun sangat kebingungan dan kehilangan arah. Dia tidak tahu harus melakukan apa selanjutnya. Tetapi ia terus berusaha mencari keberadaan Richard dengan teropongnya. Ia berusaha berkali-kali menghidupkan kapalnya kembali karena nyatanya Richard terapung bersama skoci yang cukup jauh. Namun lagi-lagi kapalnya mengalami kerusakan. Bahkan kemudinya pun tersangkut pada tari layar. Di situasi seperti ini, Tami tidak memiliki banyak pilihan selain ia berusaha sendiri membetulkan kapal tersebut. Setelah berjuang cukup lama, seorang diri akhirnya Tami pun berhasil dengan sedikit bantuan angin. Akhirnya Tami bisa mengarahkan kapal itu menuju ke tempat Richard yang terapung-apung sendirian. Ia bahagia campur khawatir begitu bisa meraih Richard dan membawanya ke atas kapal. Tahan tinti, Tami pun menenangkan Richard yang terlihat menggigil kedinginan. Dan ternyata bukan hanya itu, Tami pun melihat luka robek yang sangat besar di kaki Richard. Tami berusaha menutup luka Richard tersebut dan mengobatinya. Di hari kedua, ia pun diarahkan oleh Richard untuk mengecek koordinat mereka saat ini. Setelah dihitung, ternyata mereka telah terhempas sangat jauh dari jalur yang seharusnya. Nasib buruk mereka pun kian bertambah ketika mengetahui tempat mereka saat ini bukan di jalur penerbangan atau jalur kapal laut berlayar. Dengan kata lain, kemungkinan mereka untuk bisa ditemukan sangatlah kecil. Dan mereka pun begitu pasrah dan bingung. Namun Richard kembali meyakinkan kalau mereka berdua akan baik-baik saja. Tami tak ingin pasrah pada keadaan. Tami pun kembali lagi melihat peta navigasi dan memperkirakan arah angin. Setelah diperhitungkan, satu-satunya cara terbaik adalah pergi ke Hawaii. Namun tentu saja itu beresiko karena kalau sampai salah jalur, maka mereka butuh menempuh kembali jarak 5000 mil untuk kembali. Dirasa tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka berdua pun setuju untuk mengambil resiko tersebut. Di dalam kapal pun, Tami berusaha mencari barang-barang yang berguna dan juga makanan untuk dikonsumsi. Tami juga berhasil memperbaiki mesin pompa air bersih agar bisa digunakan untuk minum. Setelah mengamankan beberapa makanan yang tersisa, Tami pun menyuapi Richard yang terbaring lemas dengan selai kacang dan juga air minum. Setelah lima hari mereka terhanyut, Tami pun memberitahukan pada Richard bahwa kapal yang mereka naiki keluar jalur sejauh 60 mil. Yang mana berarti jarak mereka semakin menjauh 180 mil dari jalur menuju titik koordinat Hawaii. Menurut Tami, kemungkinan besar karena ada masalah di kemudinya. Dan setelah dicek ternyata benar saja. Di sana ada kain layar yang tersangkut. Ia pun berusaha terus menyelam untuk menarik kain itu. Setelah berusaha cukup lama, akhirnya kain itu pun robek dan berhasil terepas. Waktu pun berlalu dengan cepat dan kini hari ke-10, Tami terlihat sedang membersihkan barang-barang yang berserakan di dalam kapal. Dan saat itu pula, Tami tak sengaja menemukan sebuah krim UV. Ia pun langsung mengenakannya agar bisa membuat wajahnya terasa sejuk. Krim itu juga ia berikan kepada Richard sekaligus memeriksa luka rusuknya yang mengalami patah. Kondisinya ternyata semakin buruk. Dan Tami hanya berusaha untuk meyakinkan Richard bahwa itu baik-baik saja. Bukan rusuknya saja yang parah. Ternyata setelah dicek, luka di kakinya juga tak kunjung mengeri. Tami pun hanya bisa menahan sedihnya melihat keadaan Richard yang begitu memprihatinkan. Lama-kelamaan, stok persediaan makanan dan air minum semakin menipis. Tami mencoba menangkap ikan dengan menggunakan tombak. Tami pun tak mampu melakukannya karena itu bukanlah hal yang mudah bagi Tami. Karena ia tidak berpengalaman untuk melakukan hal tersebut. Ia pun begitu frustasi saat kembali ke atas dan bercerita kalau ia benar-benar tidak bisa melakukannya. Melihat Tami yang frustasi dan juga bersedih, Richard pun berusaha menenangkan dan memeluknya. Hujan pun turun di sore itu. Tami pun sangat bahagia dan memberikan segelas minuman untuk Richard. Dan Tami pun menyiapkan beberapa botol dan wadah sebagai tempat untuk menampung air hujan tersebut. Scene beralih di hari ke-18. Tami tanpa sengaja menemukan tempat tersembunyi yang berisi minuman-minuman beralkohol dan juga cerutu. Ia pun begitu bahagia dan langsung membawa minuman itu ke atas untuk diminum bersama Richard. Setelahnya Tami juga menyanyikan sebuah lagu ketika mereka dulu berdansa di Tahiti. Di hari ke-29, Tami tiba-tiba saja tersadar dari tidurnya karena suara gemuruh dari sebuah kapal yang sangat besar. Kapal itu pun semakin mendekat dan langsung membuat Tami membuat tindakan sambil menembakkan flare ke arah kapal tersebut. Tapi ternyata semua itu adalah halusinasi dan imajinasi Tami saja yang berangan-angan ada yang menyelamatkannya. Ia pun tersadar setelah kapal itu pergi menjauh dan menghilang. Richard yang kembali terbangun kembali menyadarkan Tami agar tetap sabar, tegar, dan kuat menjalaninya. Esok harinya Tami sudah menjadi lebih baik tapi tidak dengan Richard. Kakinya semakin parah dan membusuk. Richard yang sudah tidak berdaya pun meminta Tami untuk membangunkannya saat sampai di Hawaii. Tami kembali menguatkan Richard. Ia pun berusaha menghiburnya dengan mengatakan kalau jarak ke Hawaii hanya tinggal 600 km lagi. Kini mereka memasuki hari ke-33. Hari-hari yang mereka lewati seolah menggugurkan asa yang mereka miliki. Begitu juga dengan harapan Tami yang bisa menjalani hidup bersama Richard. Seolah semuanya sirna. Tami begitu lemas tak berdaya dan sudah sangat pasrah dengan keadaannya. Tami yang sudah tidak berdaya akhirnya mengatakan dengan lemas kalau ia sangat menyayangi Richard. Dan ia mengikhlaskan kepergian Richard. Ternyata Richard yang selama ini Tami rawat hanyalah imajinasinya saja. Richard yang ia suapi ternyata hanya hayalan yang tak bisa melelakan Richard pergi. Hati Tami pun begitu hancur. Ia pun sedih menangis merelakan seseorang yang ia sayangi. Sebelum lanjut tim Movie Ristory ingin mengingatkan nih buat teman-teman. Agar tidak ketinggalan update keringkasan film dari Movie Ristory. Teman-teman cukup tekan tombol suai yang berwarna merah. Serta aktifkan notifikasinya secara gratis. Dan kalau teman-teman menyukai apa yang kami pamparkan. Teman-teman bisa like dan share ke kerabat kalian semua. Terima kasih. Mari kita lanjutkan menonton. Beberapa hari kemudian setelah ia lalui harinya seorang diri. Dan sudah mengikhlaskan kepergian Richard. Tiba-tiba tepat di hari 41 ia melihat seekor burung yang hinggap di kapalnya. Tami sangat senang ternyata ia sudah dekat dengan daratan. Ia pun langsung menembakkan beberapa flare. Dan berhasil menarik perhatian nelayan yang tak jauh dari sana. Dan para nelayan itu pun langsung menyelamatkan dan mengevakuasi Tami. Di bulan berikutnya Tami kembali ke Tahiti. Dan mengunjungi kapal milik Richard. Ia pun menangis ketika semua kenang-kenangannya itu kembali terlintas di ingatannya. Saat-saat mereka bahagia, bercanda, dan menghabiskan waktu bersama. Dan kini yang tersisa hanya kenangan yang ada di dalam ingatannya. Tami selamat sendirian di laut setelah 40 hari terapung. Dan saat itu usianya baru 24 tahun. Dan Richard sendiri menghilang dan terhempas oleh badai di usianya yang ke 33 tahun. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton tayangan kami sampai akhir. Semoga Anda semua terhibur. Dan T-Movie Restory doakan senantiasa teman-teman sehat selalu. Melimpa rezekinya dan segera tercapai apa yang menjadi pengarapan di dalam doa teman-teman semua. Tak lupa kami selalu menisipkan quotes yang menarik dari film yang kami peparkan. Berikut quote pilihan T-Movie Restory dari film Adrift. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!